Halo guys, Assalamualaikum di video kali ini kita akan membuat tutorial bubu lembat menggabungkan antara TPC dengan bambu guys disini pertama-tama saya akan menjelaskan bahan-bahannya ya guys, pertama intinya TPC guys ini ukuran 5 inci lalu bambu, bambu yang telah diraut dan diukir ujungnya seperti ini lalu ini ijabnya atau perangkap pintunya guys dia diukir juga ujungnya guys dikecili guys lalu ini guys, ini akar akar ini biasanya tumbuh di hutan-hutan guys, ini namanya akar melati, lalu ini benang untuk mengikat pintu ijabnya nanti guys ya ini ke tipe PPC-nya guys oke guys kita mulai dulu guys ini tadi kita udah buat satu pintunya guys pertama-tama kita akan mengambil satu guys lalu seperti ini ya guys oke guys seperti ini lalu satu pintunya lagi dimasukkan lagi sampai panjangnya cukup guys nah seperti ini lalu agak-gak diinjak guys oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati lalu kita buat seperti ini lagi guys langsung mutar-mutar terus seperti tadi guys seperti ini jadi disilang disilang lagi sampai ketemu ujungnya guys silahkan silahkan lagi jadi lubang seperti ini kira-kira sebesar tangan ini bisa masuk guys oke kira-kira seperti ini guys jadi ada dua guys ini yang untuk ujung yang ujung dia tapi ini agak kecil ya guys jadi pas udah masuk di sini masuk masuk lagi kemahri oke kurang lebih jadinya seperti ini nanti guys taruhnya guys nah sininya nanti diikat guys pakai tali ini guys kalau kalian mau ikat terserah kalian mau pakai tali apa guys saya pakai tali ini guys nanti sini diikat guys pakai tali guys oke kita lubangnya guys oke lanjut pembuatan ujungnya guys kita mulai oke semuanya ini lebih gampang karena lebih panjang jangan terlalu dekat dengan pinggirannya guys yang kedua ini guys dia nggak jauh-jauh sekitar 5 cm mungkin seperti tadi juga guys lalu kita jadi lagi sekitar 10 cm 10 cm disini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nanti tampilannya seperti ini selalu ini nanti dijalin seperti ini guys jadi disini kita nanti sudah dapat kita pasang dapat ikatnya mengeluarkannya dari sini guys ini lubang ini nanti nanti kita kasih bukas botol air mineral guys kita jalin lagi nanti guys oke kali ini kita akan mengikat ujibnya guys ujibnya guys seperti ini guys dicantong pakai kamar seperti ini guys selamat menikmati sudah terlalu berantakan kita skip aja ya guys skip guys seiring waktu berjalan inilah hasilnya guys ini saya udah ikat yang tengah udah saya ikat yang ujung udah saya ikat seperti inilah hasilnya guys tinggal tahap selanjutnya kita belum sampai ke tahap akhir guys ini tahap selanjutnya nah seperti ini ambil sekitar satu inchi dari atas nah seperti ini lalu mulai seperti ini lalu mulai seperti ini selamat menikmati jadi jadinya seperti ini lanjutkan sampai talinya berlapis dua guys selamat menikmati cukup segini saja ya guys lalu akhir gunanya kita ikat dengan tali seperti ini agar tidak lepas oke guys jadi masuk seperti ini ini botol air menurutnya guys emang sempitnya masuk mapan lagi seperti ini guys botolnya juga guys masukkan botolnya udah rusak kurang lebih seperti ini guys lalu ini kan masih liur dia guys kita tambah lagi guys disini ya guys oke guys ini aja guys kita potong kita ikat lagi guys oke seperti ini aja di minus ini untuk mengeluarkan ikannya guys terdapat tinggal tuang gini guys seperti ini guys seperti pedal ini tahap akhir ini tahap akhirnya guys laban sudah siap dipasang guys jangan lupa ya guys kalau bubar ini biasanya hasilnya hasilnya kurang guys soalnya masih bau bau ppc guys ikan takut mau masuk guys mau masuk tapi nggak banyak guys jadi harus dipasang terus sampai tidak ada tempat kali pasang baru nanti hasilnya akan lumayan guys jangan lupa juga guys ujung ini tadi guys 50 cm guys dan kita masukkan itu sekitar 15 cm ke dalam ke dalam pipa nah di 50 cm guys jadi ini mungkin 35 cm panjang dari sini ke depan yang kita masukkan dalam pipa sekitar 15 cm lalu ini hijabnya guys hijab itu juga untuk masuk guys ini saya nggak memakai ukuran saya main jengkalan guys ini kurang lebih sejengkal untuk dalam sininya guys mungkin sampai sini aja yang dapat saya sampaikan guys semoga bermanfaat aja guys semoga dapat dicontoh di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih